Lomba robotik untuk anak diadakan di Semarang Sabtu kemarin. Selain sebagai sarana bermain, acara ini juga bertujuan untuk menjaring bibit-bibit baru pencinta robotik. Anak-anak beradu ketangkasan dalam memainkan robot rakitannya. Anak-anak ini merupakan peserta gelaran Indorobo Master Cup 2014 yang diadakan di Jawa Mall Semarang, Jawa Tengah. Peserta lomba adalah anak-anak sekolah dasar yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Ada beberapa kategori yang diperlombakan, salah satunya robot giring bola, yang dinilai ketangkasan dalam mengarahkan bola hingga garis finis. Muhammad senang karena berhasil mengarahkan robotnya. Sedangkan Kalista kesulitan mengarahkan robotnya. Tadi mainan robot itu lomba. Dimana di mana robotnya? Yang kemarin, yang keberadaan semua. Kalah apa menang? Kalah. Selain sebagai sarana bermain, ini menjadi ajang kompetisi untuk menemukan bibit-bibit baru pohobi robotik. Dan berguna mendorong kreativitas sejak dini. Nah ini yang kita lakukan untuk memberikan masyarakat yang masih muda ini, anak-anak SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan, kegiatan yang positif untuk mereka bekerja membuat sebuah robot, terus bertanding untuk di robot-robot yang ada di kategori-kategori sekarang ini. Kategori lain yang diperlombakan adalah racer, sport, serta land laser. Lembah robotik ini merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh penggiat teknologi Indonesia. Nantinya akan diadakan pertandingan tingkat nasional dan dilanjutkan ke tahap internasional. Safirul Hanif melaporkan untuk NET.